Ribuan warga dari kalangan ibu-ibu antre dan berusakan di kantor pos Indonesia di Kecamatan Teluk Butung Selatan, Kota Bandar Lampung pada Jumat 15 April 2022. Antrean warga ini untuk mencairkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng yang diberikan pemerintah. Berdasarkan pantauan tim diskursus network, ribuan ibu-ibu sudah memadati kantor pos mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ribuan ibu-ibu ini berdasarkan hingga saling dorong karena mencoba masuk ke dalam kantor pos untuk segera mencairkan BLT. Sugiarti salah satu warga yang mendapatkan bantuan mengatakan ia bersama ibu-ibu lainnya datang ke kantor pos untuk mencairkan dana bantuan tunai minyak goreng dari pemerintah sebesar 500 ribu rupiah. Jumlah itu merupakan akumulasi penerimaan BLT minyak goreng untuk bulan April, Mei, Juni sebesar 300 ribu rupiah, ditambah Bansos Sembako BPNV bulan Mei 2022 sebesar 200 ribu. Ini kita kesini ngambil apa nih bu? Ngambil batuan minyak. Berapa bu? 500. 500 ya, persyaratannya sendiri apa aja itu bu yang disuruh dibawa bu? KTP sama KK. Itu langsung cair bu? Iya langsung, langsung dikasih. Terima kasih. Selain itu sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima atau PKL yang membutuhkan minyak goreng juga masuk sebagai daftar penerima BLT sebesar 300 ribu rupiah. Ilham Diskursus Network melaporkan.